I don't know, I'll be more comfortable with my sister-in-law, so I'll say Katrina Kev. Julukan Casanova dan fobia komitmen. Jelas bukan alasan Ranbir tidak berhasil dengan hubungannya. Bayi Tusanam Kapur, Mahirakan, Depika atau Katrina Kev. Dan mungkin saja akan ada aliabad dalam daftar mantan. Tapi jika dilihat dari perlakuan ibu Ranbir Nitu ke aliabad, seakan-akan alialah yang dicari ibu Ranbir selama ini. Dan alasan sebenarnya Ranbir gagal dalam beberapa hubungannya, itu karena ibunya yang tidak cocok. Ranbir hanya akan menikah dengan wanita yang disetujui oleh ibunya. Sebagai family Kapur yang terpandang di Bollywood, tentu Nitu mencari wanita yang sederajat. Dan aliabad jelas berasal dari keluarga terpandang. Apakah ini alasan utama Nitu tidak pernah menyetujui Depika atau Katrina? Depika atau Katrina adalah orang luar industri dan bukan berasal dari keluarga perfileman. Meski kedua aktris ini menduduki puncak teratas Bollywood saat ini, itu tidak cukup baik dari segi akar family. Saat Ranbir bersama Depika, Nitu tidak yakin apakah dia adalah gadis yang tepat untuk putranya. Nitu saat itu mengatakan, Pertama kali Ranbir disebut berpacaran dengan Depika, aku bilang padanya jangan terlalu serius cepat itu, kata Nitu. Semakin banyak kamu melihat, semakin banyak kamu tahu dan belajar. Jadi temui banyak gadis dan pergilah bersama mereka, tapi jangan berkomitmen dulu, kata Nitu. Di waktu lain itu juga pernah mengatakan, saya tidak pernah peduli dengan pacar-pacar Ranbir. Saya dulu sering marah dengan pacar Ranbir ketika ia baru mulai masuk ke dunia film. Karena Ranbir tidak bisa tidurnya, kata Nitu. Sedangkan aktor butuh tidur yang banyak agar terlihat fresh depan kamera. Setelah terang-terangan tidak menyetujui Depika untuk Ranbir, hal yang sama lebih parah terjadi untuk Katrina. Tidak peduli apakah hubungan Ranbir-Katrina berlangsung selama 6 tahun. Ada beberapa hal di mana Nitu atau Katrina saling mengungkap sesuatu yang berlawanan pendapat. Berikut beberapa hal yang terjadi antara Nitu versus Katrina dan Ranbir, serta beberapa alasan tepat mengapa Katrina lebih baik putus dari Ranbir. Meski Nitu mengungkap hal-hal yang membuatnya tidak senang kepada Depika. Namun Depika dan Nitu masih sempat terlihat kompak di beberapa kesempatan. Sebelum Ranbir akhirnya harus putus dari Depika. Namun berlanjut kemudian ke Katrina Cave, tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi antara Nitu dan Katrina. Nitu selalu menahan diri untuk tidak memberi perkataan seperti halnya kepada Depika. Tapi foto ini yang kemudian berbicara. Foto yang aslinya mengklik Nitu, Ranbir dan Katrina di satu kesempatan, dikrop oleh Nitu dan di-upload ke media sosialnya. Apa ini adalah cara Nitu menyampaikan penolakannya ke Katrina? Foto itu awalnya diposting oleh sepupu Ranbir Natasha Nanda sesuai foto aslinya. Herannya Nitu memilih berbagai foto yang sama tapi yang memotong wajah Katrina. Dan hanya menyimpan anggota keluarga Kapurnya. Ditanyai mengenai hal tersebut, Katrina yang masih berpacaran dengan Ranbir saat itu mengatakan, Saya berada di reality show baru-baru ini dengan Syahid Kapur dan Saif Alikan. Di beberapa foto gambar Saif dipotong. Saya tidak berpikir ada orang yang melakukan itu dengan sengaja kata Katrina. Keluarga Kapur adalah keluarga yang luar biasa. Faktanya Katrina Kaif telah berusaha keras untuk menyenangkan hati Nitu. Dari mengunjungi ayaran Birishi Kapur di rumah sakit, hingga membawa Nitu keluar untuk makan malam, Katrina telah melakukan semua yang diharapkan calon menantu Kapur. Namun tampaknya itu masih belum cukup. Sumber yang dekat dengan keluarga Kapur percaya bahwa Nitu adalah ibu yang mengontrol urusan asmara Ranbir. Meski Nitu pernah mengatakan ia tidak berhak mencampuri siapa yang ia suka dan siapa yang ia tidak suka untuk Ranbir. Begitu berita perpisahan Katrina dan Ranbir tersiar, Nitu Kapur dikutip mengatakan, Setiap orang memiliki hidup mereka sendiri. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kata Nitu. Begitupun dengan Katrina saat mereka putus, ia mengungkapkan kalau ia tidak cukup dekat dengan keluarga Ranbir Kapur. Katrina saat itu mengatakan, Saya tidak sedekat yang saya inginkan dengan keluarga Ranbir. Tapi saya ingin lebih sering bergaul dengan mereka. Keluarga akan menjadi faktor penentu ketika saya membuat keputusan untuk menikah kata Katrina. Berbicara tentang kehidupan cintanya. Katrina Kaif membuka tentang rasa takutnya tidak dicintai sepenuhnya oleh Ranbir. Berhubungan dengan seorang aktor memiliki masalah tersendiri kata Katrina. Tapi tetap saja laki-laki adalah laki-laki. Penipu akan curang di mana saja kata Katrina. Saya ingin percaya bahwa aku beruntung dalam cinta tapi nyatanya, Dibenaku mengatakan hati-hati. Ketakutan terbesar saya adalah jika misalnya saya menikah kata Katrina. Di mana saya berdiri di pelaminan dan dia mungkin tidak mencintai saya sepenuhnya. Karena saya tidak mencintai tanpa pemberi kata Katrina. Saya tidak ingin hanya dicintai tetapi, Saya juga ingin berjuang. Saya ingin mendapatkan apa yang menurut saya pantas untuk dapatkan kata Katrina. Kembali Nitu memastikan bahwa ia ingin Ranbir berhati-hati dalam hubungannya. Nitu mungkin adalah ibu yang perhatian, Sementara Ranbir adalah pria yang lembut. Nitu berharap Ranbir tidak pernah menyakiti siapapun dalam hubungannya. Namun faktanya Ranbir terluka hampir sepanjang waktu karena masalah percintaan. Ranbir adalah pria sederhana ungkap anggota keluarga Kapur. Nitu hanya takut pada wanita yang matre, high maintenance, Atau cewek yang terlalu menetapkan high class dan level. Pertanyaannya, apakah Alia Bat berbeda dengan Katrina yang ditakutkan Nitu tersebut? Alia Katrina masing-masing ratu glamor seperti yang kita tahu. Alia dan Katrina mungkin susah untuk tampil sesederhana mungkin. Tapi Nitu tetap mencintai Alia. Mungkin karena Katrina bukanlah Katrina Bat. Ranbir sendiri tidak ingin berbicara mengenai drama Katrina versus ibunya. Ranbir mengatakan, Begitu banyak dugaan yang disebutkan tentang Katrina versus ibu saya. Dan ada laporan yang dibesar-besarkan kata Ranbir. Saya tidak ingin mengklarifikasi apapun, Saya disini untuk berakting kata Ranbir. Kini Ranbir dan Alia Bat dikatakan menjalin hubungan yang kuat Dan mendapatkan lampu hijau dari Nitu. Nitu sangat mencintai Alia Bat. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik, Terutama selama syuting Brahmastra di Bulgaria. Bahkan ketika Alia Bat memposting fotonya dengan Ranbir Kapur bersama Ayan Mukherjian bertuliskan, Dan ini baru permulaan di Instagram, Nitu membalas dengan memberikan emotikon hati di postingan tersebut. Mungkin yang paling menyesal dalam hubungan tidak direstui tersebut adalah Katrina Kaif. Berikut ada beberapa perlakuan yang tidak adil bagi Katrina dan harus disadari, Itu keputusan terbaik bagi Katrina sebenarnya. Yang pertama hubungan yang digantung. Jelas Katrina dalam hal ini sangat digantung. Terlepas dari apakah itu karena Nitu atau Ranbir sendiri. Karena faktanya selama Depika berpacaran dengan Ranbir, Mereka warawiri berbicara tentang pernikahan. Sementara Katrina, apakah ada yang pernah mendengarkan mereka ingin menikah? Sementara semua orang tahu Katrina pernah tinggal serumah dengan Ranbir, Di apartemen terpisah dari ibunya. Di saat itu Katrina pernah mengatakan, Saya tidak ingin membahas di mana saya tinggal atau dengan siapa saya tinggal. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kami belum bertunangan. Dan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pernikahan. Aku tidak berbohong tentang ini kata Katrina. Yang kedua, baik keluarga Katrina atau Ranbir tidak ada yang saling mendukung. Rishi Kapur adalah legend di Twitter. Sementara Nitu Singh memiliki akun Instagram yang sangat aktif. Tidak pernah Nitu atau Rishi memposting foto atau tweet tentang Katrina sebagai anggota penting keluarga Kapur. Tapi dalam satu atau dua foto keluarga, Nitu memang memposting foto Katrina. Balik lagi itu adalah foto grup dan tidak ada caption khusus tentangnya. Nitu tidak pernah mengakui Katrina sebagai pacar Ranbir sementara Rishi Kapur menyatakan, Bahwa dia tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan Ranbir dan Katrina. Tidak ada bedanya dengan keluarga Katrina Kev. Beberapa saudara perempuan Kate ada di Facebook dan Twitter, termasuk Isabel Kev. Ia tidak pernah men-tweet atau apapun tentang Ranbir. Yang ketiga, Ranbir kembali terbuka dengan mantannya. Setelah putus dengan Depika, fakta keadaan kembali mencair. Ranbir mungkin baikan dengan Depika, tapi apa pernah ia bertanya tentang perasaan Katrina? Ranbir hanya mementingkan bisnis karirnya. Ia bahkan menganggap Depika adalah keberuntungannya. Ranbir dan Katrina masih berpacaran ketika Depika-Ranbir kembali memberikan film-film hate romansa. Contoh di promo film Tamasha. Ranbir-Depika yang kembali baikan dan sangat dekat, membuatnya harus terlihat sering bersama demi kepentingan film. Sementara di sisi lain, Katrina harus tampil solo di berbagai kesempatan. Kalau kalian di posisi Katrina, tentu kalian akan tahu rasanya seperti apa. Terakhir beberapa hal tidak berjalan baik bagi karir Katrina selama bersama Ranbir. Bekerja satu film dengan Ranbir, banyak film Katrina yang gagal. Contoh besaram Roy hingga jaga jasus. Alasannya jelas, hubungan asli Ranbir-Katerina tidak semenggigit dengan persahabatan kembali Depika-Ranbir. Akhirnya apa yang didapat Katrina adalah karirnya yang sempat menurun. Beruntung kami punya seseorang yang memiliki hati besar pada siapapun. Salman Khan. Mungkin tidak akan kembali menjalin hubungan spesial dengan Katrina, tapi Salman Khan akan selalu berdiri mendukung karir Katrina. Terima kasih telah menonton!